Dan Satgas TMMD Rektas Kodim 1202 Singkawang memaparkan sejumlah poin penting target sasaran khusus dalam TMMD. Di setelah kunjungan tim WhatsApp dan Satgas TMMD ke-111 mengungkapkan sejumlah poin penting dan strategis yang menjadi sasaran khusus dalam program TMMD. Dengan adanya program TMMD, wilayah perbatasan diharapkan menjadi wilayah yang mandiri serta berkembang sehingga tidak kalah dengan daerah lainnya. Letkol Infantri Chondro Edi Wibowo menegaskan bahwa seluruh target sasaran baik fisik maupun non-fisik di desa Setangau Jaya harus tuntas sebelum penutupan. Dan Satgas juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Bengkayang, unsur Forkopim Cam, masyarakat desa, dan semua pihak yang terlibat dalam TMMD. Kegiatan ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang, DPRD Kabupaten Bengkayang, serta segenap instansi yang telah mendukung kegiatan ini. Dan kebersamaan dari TNI Polri dan masyarakat, pemerintah daerah, perwakilan atau DPRD sehingga kegiatan ini dapat terlaksan melakukan saat ini. Tentunya ini akan tercapai apabila ada semangat gotong royong, kebersamaan, dan tentunya dari semua pihak mengambil peran untuk kemajuan kita. Tentunya ini kita berada di perbatasan, kami melaksanakan TMMD bagi perbatasan ini. Sangat berharap wilayah-wilayah perbatasan ini segera menjadi berkembang dan mandiri. Sehingga tentu kita semua sebelum penutupan kegiatan TMMD ini, sasaran fisik maupun non-fisik dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Dan demikian yang perlu kami sampaikan. Dan saat KES TMMD mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama baik di TNI Polri bersama masyarakat, dengan penuh rasa kerjasama akan menghasilkan hasil yang sangat dirasakan masyarakat ke depan. Bersama rakyat TNI kuat, sinergi membangun desa. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.